Hai tuh dia warna hitam Bismillah tuh tuh nah ini emang apita Aduh udah ditarik tuh tuh dia ikarnya naik seperti kepala tuh defense ya makanya disebutnya oleh kepala dua si bapak itu salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jadi gue dapet laporan dari si bapak yang ngurusin kebun singkong ini ya yang biasa gue main bareng sama Wowo dan sekaligus ngambil jambu tangkalak gitu nah Bapak itu cerita ke gua kalau kemarin dia ngeliat ular hitam kepalanya dua teman-teman wah ini semuanya agak-agak gue takutnya itu cuma cerita ngaco aja ya karena nggak mungkin ada ular kepalanya dua tapi bisa jadi cacat genetik teman-teman tapi agak aneh sih ya ular hitam kepalanya dua bener nggak sih yuk kita cari nah katanya beliau itu ngeliat dia di jambu tangkalak tapi kalau ular hitam di pohon di sini ular apa ya nggak ada paling juga di bawah teman-teman nah bisa jadi dia masuk ke lubang ya beliau cerita kalau ularnya masuk ke lubang nggak keburu ditangkep teman-teman dan gua bilang gua kasih tau ke beliau ya jangan ditangkep pak kalau nggak tahu jenisnya karena berbahaya sekali temen-temen nah sekarang gua coba cari ular ini ya gua bakal rogoh lubang-lubang ini kira-kira ketemu nggak sih oke temen-temen ini gua bakal cari ya coba pakai ini dulu nih nah gua bakal cari di sini mudah-mudahan ketemu ya temen-temen ya mudah-mudahan ketemu ularnya ini ada beberapa lubang kayaknya coba kita cek lubang-lubang di sini wah ini isinya semut semua temen-temen coba kameranya lebih deket ya lebih deket lagi kameranya coba cepet dulu deh ininya kita cari temen-temen ya kita cari di sekitaran sini bentar-bentar ah agak repot ini sebenarnya temen-temen karena sendiri ya karena sendiri ntar gua coba cari uh kalau kepanjangin tripodnya dulu ya Hai eh ini ini coba kita lihat ya terlihat terlihat sebelah sini nih nah ini tanahnya empuk banget nih agak lembab nih temen-temen nih dibayak lubang juga di sini ya kita coba gali nih nih kayaknya empuk empuk banget untuk ular umpet ya kita coba gali dibawah sini nih ntar kita coba gali dibawah situ tuh ada tuh temen-temen jadi ini tuh itu empuk banget ya bentar-temen gua panjangin dulu sebelah sini nih ntar-ntar ya kita coba gali nih sebelah sini nih ini kayak ada sarang ular nih disini hmm hmm semua teranggang Wah lihat teman-teman kelihatan nggak sih kameranya bener kan taruh ya gua shoot ke bawah nih tuh tuh kalian bisa lihat nih ada ular hitam Iya targo cek ah ntar nih kudu deket nih kalian bisa lihat nih jadi bener-bener ketemu ya kalau temen-temen tar tuh disana dia jadi ini dia warnanya hitam gua ambil ya pakai mana dulu nih bentar pakai kayu bingung ke temen-temen di tanah Wah Oh ala ini sih aman ya bismillah tuh tuh nah ini ini emang nggak bisa Aduh kudu ditarik nih nih tuh temen-temen huh beneran Wow amazing kalian bisa lihat nih ini adalah cylindrofis rufus atau orang-orang nyebutnya ular pipa atau jauh kayak snack temen-temen Aduh kaki gue di rang-rangin hei Aduh sambil gue jelasin dulu ya bentar ya Nah kalian lihat nih ular ketika ngerasa terancam dia bakal kayak gini temen-temen bisa lihat ya nih ekornya nih tuh dia ekornya naik seperti kepala itu defense ya makanya disebutnya ular kepala dua si bapak itu salah temen-temen salah tangkep jadi bukan kepalanya dua melainkan ini tuh ekornya ya tuh kalian bisa lihat nih gua ulang lagi ya tuh fit ini bakal naik-naik temen-temen gua tarik ke sini nih ada benang layangan naik tuh naik eh 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 nah ini ganggu aja nih nyampah nih benang layangan kayak gini temen-temen tuh dia bakal nyari tempat yang lembab ya karena kenapa karena si ular ini tuh habitannya di area yang lembab temen-temen tuh mirip ekor mirip kepala ekornya tuh naik-naik lagi naik lagi tuh naik itu ekornya naik tuh lucu ya Oke kita bakal amanin ke rumah temen-temen sekaligus terus kita sedikit review ya jadi si silindropis rupus aduh dia disemutin si ular pipa ini atau silindropis rupus ini ini tuh tidak berbisa temen-temen aman bahkan jarang banget kasus gigitannya ya kasus gigit itu gak jarang karena dia rata-rata jinak alam ya karakternya ya friendly lah pokoknya mantep ini tuh lihat tuh belang-belang ini hampir mirip kayak ulang-ulang ya kalau sekilas orang awam melihat tapi kalau orang yang udah paham sih paham banget ya kalau ini tuh ular pipa dan dia kanibal temen-temen dia makan ular juga makan kadal dan lain-lain nah ternyata ketemu ya kata si bapak itu nanti laporan lah ke bapak kalau ini tuh bukan kepalanya dua melainkan ekornya yang mirip kayak kepala ketika dia merasa terancam mungkin sempat dideketin kali sama si bapak itu dan akhirnya dia ekornya naik ya temen-temen ya oke lumayan ya temen-temen ya waktunya kita pulang waduh tuh asik banget ada buahnya tuh tapi buahnya di atas ya buat jambu tangkalak ini juga udah mau hujan pengen cek apaan nih eh gue takut digigit eh waduh mantep kan ulernya eh terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye hai 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 hai